Menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi 1. Madinah, 2. Ema yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari 1. Bakrigel Rajo Tianso, 2. Piknona, 3. Buswi, 4. Ramaini, 5. Syafrudin, 6. Nurcaya, 7. Janilar, 8. Yasneti, 9. Dasmi, 10. Nirmawati, 11. Syarif Eksekusi lahan yang dilakukan pengadilan negeri Padang diwarnai kericuhan. Pihak tereksekusi menolak dan menghalangi jalannya eksekusi. Kuasa hukum tergugat menyebutkan jika pihak tereksekusi telah menumpuh upaya hukum lantaran putusan eksekusi tersebut keliru. Pihaknya menuntut sebelum eksekusi agar pengadilan meninjau kembali objek eksekusi. Eksekusi mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian dari Polresta Padang dan Polsek Kuranji. Eksekusi dapat dilanjutkan setelah kericuhan dapat diredam petugas. Eksekusi dapat dilakukan pengadilan petugas kepolisian dari Polresta Padang dan Polresta Padang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! apa budi putusan dengan apa yang mau di eksekusi kita tidak sepakat sehingga kita menghormati keputusan hukum di antara kita mohon kepada Ketua Pengendalian Negeri untuk tidak perancangan-perancangan dan namun kita menurut kita putus ini keliru dengan bapak-bapak setelah itu surat kita mematuhkan ke pengendalian negeri kita tembuskan ke pengendalian tinggi dan ke makam agung direspon oleh makam agung dan oleh pengendalian tinggi bahwa untuk melaksanakan sebelum melaksanakan ini supaya Ketua Pengendalian Negeri Padang turun ke lapangan untuk mempelajari kalau sudah sesuai dengan apa yang mau silakan jadi setelah kami mengajukan tidak ada respon dari pengendalian negeri sementara itu pihak pemohon eksekusi menyebutkan jika perkara tersebut telah dimulai pada tahun 1986 menurut kuasa hukum pemohon eksekusi jika beberapa upaya hukum yang ditumpuh oleh tereksekusi telah kalah termasuk peninjauan kembali yang ditolak Mahkamah Agung ini mulai perantuan 86 jadi digugat oleh pihak penggugat sebagai harta pusaka nah dituasai oleh penggugat di lepan yang termohon sekarang kan sebagai terugat jadi di pengendalian negeri menang kalau setiap banding juga masih dikuatkan oleh pengendalian tinggi di pengendalian tinggi orang nikasasi juga masih dikuatkan oleh pengendalian negeri namun orang ini juga tidak puas mengajukan PK dan PK-nya juga ditolak sehingga keputusan akhirnya telah mempunyai kekuatan lukum maka kita minta eksekusi perkara ini sudah lama nih Pak tahun 86 baru sekarang eksekusi ini sudah 11 tahun ya eksekusi ini dilakukan terhadap dua lahan yang telah didirikan bangunan masing-masing mempunyai luas sekitar 900 meter persegi dan 200 meter persegi sengketalahan ini terjadi antara ahli waris Darmawi sebagai pemohon eksekusi terhadap pihak yang menguasai dan menyewakan yaitu EMACS Dasul Reta Hadisuri, Padang TV ter imitation terima kasih Terima kasih.